Yang kita banggakan tentunya P3 adalah partai yang melegenda sejak awal negeri ini terbentuk dan bagi P3 di kota Makassar juga menjadi kawan yang sangat baik Pak Gedung dalam mengawal pemerintahan dan saya kira di Makassar ini partai P3 selalu punya pemilih tradisional dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Andruskara sudah menerima beberapa kader-kader terbaik untuk bergabung dengan P3 karena Wakil Ketua Umum itu sangat dominan, bisa ngatur-ngatur Pak Dintri Masya Allah Pak Alhamdulillah Partai Pesatuan Bangunan sekarang banyak menjumpai orang yang baik seperti Pak Wali Luar biasa dan saya harus sampaikan terima kasih banyak atas semua apa yang sudah diberikan kepada kader-kader kami kepada Partai Pesatuan Bangunan yang selama ini banyak sekali Pak Wali sudah membantu kader-kader kami dan membangun sebuah kerjasama kewinteran yang sangat harmonis dan baik saya berharap Pak Wali kita ke depan dapat kita lanjutkan jadi tidak hanya selesai silaturahmi dan kerjasama yang baik ini karena kita semua sebagai anak bangsa tentu kita berkewajiban untuk terus mengawal bagaimana perjalanan bangsa ini insya Allah kita semua sebagai orang yang sekarang diberi amanah dan nanti ke depan ketika juga kita sudah tidak diberi amanah saya pikir ke pengabdian kepada bangsa dan negara itu tidak akan pernah kita lepaskan hingga akhir hayat nanti jadi saya berharap Pak Wali tidak putus disini untuk kerjasama dengan Partai Pesatuan Bangunan siapa tahu nanti bisa bergabung kembali Pak ada lorongan wakil kita umum satu baik Pak Wali saya sebenarnya rencana memang harlah puncak ini akan kita senenggarakan di Banten karena saya ini dulu sama dengan Pak Amir saya dulu ketua DPC di Celegon Pak Amir ini ketua DPC di Goa lalu saya ini Pak Amir menjadi ketua DPW saya menjadi bendahara wilayah dan kemudian saya ngejar Pak Amir juga menjadi ketua wilayah kemudian saya menjadi wakil ketua umum Pak Amir juga menjadi wakil ketua umum jadi kita bersama-sama sehingga Pak, apa pilgu pada ada kemungkinan PTG mendorong Pak Dhani Pemantong? saya berharapkan begini nanti kan ini setelah pemilu setelah pemilu itu siapapun yang menang itu kan nanti akan ada kabinet ya mungkin orang sekelas Pak Wali ini mungkin sudah punya pengalaman yang besar mungkin bisa siapa yang jadi presiden mungkin bisa diganteng menjadi kabinet ya mudah-mudahan sebegitu sehingga nanti bisa bersahabat lebih panjang lagi dengan ketiga tapi melihat pada insurna DPC wakilnya seperti apa Pak Wali? saya pikir punya potensi besar ya yang nanti selama pemilu ini akan kita bicarakan kembali bagaimana untuk melanjutkan apa yang untuk memperjuangkan oleh Pak Wali di Kota Makassar ini bisa dilanjutkan lagi tapi untuk melanjutkan pegal itu kan tidak harus di daerahnya saja ya bisa juga nanti bisa masuk ke Pemantongan tapi kan mungkin hanya P3 melihat bahwa sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati